Kementerian Agama menunda pemberangkatan Jemaah Umroh Indonesia menyusul keluarnya imbauan agar masyarakat tidak melakukan perjalanan keluar negeri di tengah risiko penyebaran COVID-19 varian Omikron. Kemenang meminta maaf dan menyebut penundaan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah menekan laju kasus COVID-19 di tanah air. Kita harus mengamankan kebijakan Bapak Presiden dalam rangka keselamatan dan kesehatan bangsa Indonesia dari potensi serangan varian baru virus corona bernama Omikron. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Ampuri, masih berharap ibadah umroh tetap dijalankan Desember ini. Sekjen Ampuri Farid Aljawi menyebut, umroh adalah perjalanan yang bisa dikontrol aktivitasnya dari keberangkatan sampai ke pulangan. Berbeda dengan perjalanan lain ke luar negeri yang sulit dikontrol. Umroh ini tentunya perjalanan yang memang sudah diatur sedemikian rupa mulai dari Indonesia dikarantina, keberangkatannya pun diatur, di Saudi-nya pun dipantau, sehingga relatif aman. Sebelumnya, Kementerian Agama berencana memberangkatkan jemaah umroh pada 23 Desember mendatang. Kementerian Agama menyebut, sebanyak 18.752 calon jemaah umroh sudah memegang visa dan bisa langsung diberangkatkan. Namun, Kementerian Agama menyatakan, pemberangkatan jemaah umroh Indonesia ditunda hingga 2 Januari 2022 di tengah perkembangan pandemi, termasuk munculnya varian baru Omikron. Lalu bagaimana nasib para calon jemaah umroh asal Indonesia? Kapan mereka bisa mendapat kepastian keberangkatan setelah penundaan ini? Kami akan bahas bersama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Hilman Latif, serta Sekretaris Jenderal Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Ampuri Farid Aljawi. Selamat malam, Assalamualaikum. Pak Hilman, Pak Farid. Waalaikumsalam. Pak Hilman, saya ke Anda terlebih dahulu. Ini saya bayangkan pasti banyak sekali yang kecewa karena ada penundaan lagi. Tapi apa yang bisa Anda jelaskan kepada para calon jemaah umroh asal Indonesia yang gagal berangkat ini, yang pemberangkatan yang harus ditunda ini, terkait dengan pembatalan atau penundaan keberangkatan umroh? Ya, baik. Terima kasih. Kami sudah mempersiapkan berbagai skenario untuk keberangkatan jemaah umroh perdana yang sebetulnya kita inginkan dan kita desainkan pada 23 Desember ini dengan berbagai persiapan. Baik kesiapan maskapai, kesiapan peserta, kesiapan dokumen, bisa, kemudian juga tentu saja kesiapan protokolernya. Nah, dan sebetulnya insya Allah sudah cukup matang gitu ya. Kita goreng bersama, kita masak bersama, tidak hanya oleh pemenang, tetapi juga kita berdiskusi banyak dengan asosiasi-asosiasi. Namun, dengan munculnya varian baru, memang ada beberapa konsekuensi. Pertama, misalnya, masa karantina untuk kepulangan menjadi 10 hari. Nah, yang kedua, ini juga pemerintah Indonesia memberikan edaran. Presiden Republik Indonesia meminta kita untuk mengurangi lebih dahulu keberangkatan ke luar negeri. Dan desain yang Desember ini, bagaimana kita siapkan dengan berbagai organisasi, memang jumlahnya cukup banyak, Mbak. Bukan hanya 11, 12, atau 10, 20 saja, tapi sudah ratusan. Dan ini, berdasarkan beberapa saran ya, disarankan sampai ada kematihan. Mungkin awal Januari lebih aman. Jadi, kita kira-kira landasannya semacam itu. Pak Hilman, yang 2 Januari 2022 itu apa? Pengumuman apa yang akan disampaikan? Ya, jadi gini, disarankan setelah 2 Januari. Nah, kami melihat, ya mungkin ada beberapa pertimbangan juga, dari pengambil kebijakan. Bentar, sebentar. Disarankan untuk apa setelah 22 Januari? Eh, sorry, setelah 2 Januari. Ya, setelah 2 Januari, kita bisa berangkatkan untuk jamaah kumroh. Tentu saja, dengan data-data yang baru, dalam satu minggu, dua minggu ke depan, kira-kira apa sih sebetulnya yang terjadi dengan Omikpang ini? Meskipun kami sendiri sudah mencoba mencari informasi, termasuk dari kawan-kawan kita di Saudi, bagaimana sih tindakan-tindakannya, dan lain-lain. Nah, karena itu, kita coba, bahwa untuk yang jumlahnya agak banyak, itu ya, mungkin kita bisa mundur dulu deh, gitu ya, biar lebih aman, teman-teman ini. Dan juga lebih nyaman, tentu saja, tidak banyak ketakutan, dan lain-lain. Sembari, kita kuatkan juga, sistem yang sudah kita rumuskan bersama kawan-kawan ini. Nah, kami sebetulnya, perlu kami informasikan, sedang memitigasi, apakah mungkin, dalam Desember ini, sejumlah kecil, jamaah, dengan orang-orang yang berpengalaman, termasuk juga para pengelola, PPU, asosiasi lah. Harus tahu betul, mekanismenya di sana, kayak bagaimana, dan lain-lain. Nah, mungkin itu, apa namanya, rancangan yang bisa kami sampaikan. Tapi pendek saja, kenapa 2 Januari, Pak Hilman? Ini kaitannya, sebetulnya dengan, polisi pemerintah, untuk menjaga juga, dalam, akhir tahun ini ya. Oh, akhir tahun ini kan, mobilitasnya kuat, sebetulnya umum kan. Oke. Sebetulnya umum, himbauannya, ya, bahwa, untuk, masa yang, dimana mobilitas, sangat tinggi, sorry, ini nih, lagi menggelagakan. Mobilitas sangat tinggi ya, kita menahan diri dulu, sampai kira-kira, lebih aman, dan lebih nyaman lah, buat peserta umum. Dan saya berharap, sebetulnya gini Mbak, ya, seiring dengan itu, juga karantina, kepulangan itu kan, mudah-mudahan bisa, tidak 10 hari lah ya, bisa lebih singkat, dan lebih normal gitu, dengan 3 hari, dan lain-lain. Saya kira itu lebih, lebih enak. Baik. Saya pindah ke Pak Farid. Pak Farid, saya juga pasti membayangkan, banyak keluhan, banyak curhatan, dari para calon jemaah umroh, yang tidak jadi berangkat, untuk tahun ini. Dan pasti juga ada, apa ya, rasa pening begitu, diantara teman-teman di Ampuri, karena, kembali belum berhasil, untuk memberangkatkan, para calon jemaah umroh. Kira-kira, apa sih yang dicurhatkan, oleh para jemaah, dan apa yang dihadapi, oleh teman-teman di Ampuri? Terima kasih, Mbak Sofi, terima kasih, Prof Dirjen. Kami, dari Ampuri, memahami, Pak Farid, saya kehilangan suara Anda. Perangkat, di atas 2 Januari. Namun, perlu diketahui, ya, kisah umroh itu, sudah mulai, dibuka, sejak 1 Desember, 2021. Dan ini juga, atas permintaan, pemerintah Indonesia, ya, dibuktikan dengan, Pak Prof Dirjen sendiri, hadir di sana, bersama Agus Menteri kemarin. Dan ini merupakan, angin segar buat kita. Sehingga, kami bersepakat, ya, pada tanggal 23 besok, itu adalah, penerbangan perdana, yang diisi oleh, teman-teman, penyelenggara, dan petugas, dalam, batasan tertentu. Nah, namun, seiring dengan, berkembangnya waktu, adanya himbawan, dari, Pak Presiden Jokowi, terkait, dengan larangan, pergi ke luar negeri, ini tentunya, membuat, kecewa, kami, dan seluruh, umat muslim. Karena, jika ini, dilarang, tentunya, harus berlaku adil, bagi, seluruh, warga negara Indonesia, yang berpergian, ke luar negeri. Bukan hanya, untuk umrah saja. Tentunya, jika ini, merupakan, penundaan, atau pelarangan, kami berharap, ada surat resmi, dari pemerintah, yang menyatakan, bahwasannya, ini tidak diperbolehkan. Pak Farid kan, imbawan, untuk semua warga, sebaiknya tidak, sebaiknya tidak, atau menghindari, pepergian ke luar negeri, kan sudah disampaikan memang? Betul, sudah disampaikan. Tapi kan, tetap saja, kalau misalnya, tidak ada pelarangan, artinya, umrah pun, juga tetap bisa jalan. bukan ditunda, sampai tanggal 2 besok. Namun, kita juga sudah berkondisi, mudah-mudahan, dalam skala kecil, kita bisa berangkat, untuk mengobati, kerinduan masyarakat, yang sudah, sudah memuncak, karena sudah 2 tahun, tidak ada, keberangkatan, ke Arab Saudi. Oke, saya akan lanjutkan, perbincangan ini, sesaat lagi, bersama Pak Hilman, dan juga Pak Farid. Anda tetap bersama kami, Saudara, Sapa Indonesia Malam, segera kembali.